Bahkan ada satu orang, mungkin banyak orang barangkali, dia pendidikan tinggi. Di saat anaknya ditanya, diurus, di cek seologi, marah. Memang anak bu gila, ya? Nah, anda ini punya pendidikan tinggi, tapi kok masih rendah sekali pemahaman tentang hal-hal dan begini. Maka kami hibu kepada siapapun, jika ada di antara anda, anda, itu mulai ada gejala-gejala ketidakstabilan di dalam urusan mental anda, anda segera benahi. Kalau ada seorang suami nyekik istri itu gak masuk akal, mesti anda gak beres. Mentalnya barangkali, atau istrinya, ya betul-betul. Pokoknya harus ini. Sehingga kadang orang menyelesaikan problem ini hanya dari sisi bentuk kejahatan. Tapi bisa saja urusan mentalnya. Bagaimana seorang berkundung menyekik anaknya sampai mati dua-duanya? Ada masalah apa itu? Yang kasus datang di Jawa Barat, waktu itu ada seorang ibu menyekik anaknya sampai mati. Ini permasalahan mental. Walaupun dendam dengan suaminya, misalnya, tentu ada permasalahan mental. Sehingga anda, wahai istri yang dulu itu mesra dengan suami bertahun-tahun, tiba-tiba akhir-akhir ini kok anda suka marah. Ini anda punya masalah. Bukan urusan penyakit fisik anda, tapi psikis anda juga harus perhatikan. Biarpun pada akhirnya anda tidak boleh kalau ada orang jahat mengatakan, saya kan sakit mental, jangan mau. Anda berbenah, anda berobat, anda mencari solusi dong. Seperti hanya kalau anda sakit koreng, pergi ke dokter kulit. Kalau anda sakit mental, anda datang kepada seorang psikolog untuk bisa membuka gumpalan-gumpalan yang ada dalam diri anda, dendam-dendam itu agar menjadi lega nanti. Ini adalah satu hal, satu ilmu. Disiplin ilmu yang harus ditekuni oleh ahlinya, dan kita pun harus insya mengaku itu ilmu. Nyelesaikan masalah ilmu problem psikologi. Cuma kadang ini orang ini cadar psikologi ini jarang. Sehingga setiap ada orang urusan dengan psikolog katanya gila. Ya enggak dong. Kalau dibiarkan memang anda bisa gila. Maka tolong jika anda emosi sudah tidak stabil dan sebagainya, maka anda segera mulai mengontrol diri anda. Jangan menyerah. Wah, memang begini. Dari dulu memang begini. Oh enggak. Bisa ditata. Dan pada zaman nabi ada ilmu tarbiatun nufus, tazkiyatul kulub, ilmu tasawuf itu, ilmu mangkas itu. Sebetulnya kita pengen to the point, dunia tasawuf itu adalah menyelesaikan problem psikologi sedalam-dalamnya. Karena apa? Bagaimana menjadikan orang lampang hati, mudah memaafkan, bagaimana di saat kita dijahatin sama orang, kita sebisa mungkin membalas dengan kebaikan. Itu kan menjadikan kita mentalnya mental kebal, mental baja. Enggak mudah kita gampang tersinggung. Itu kan sebenarnya dalam dunia tasawuf. Tapi itu melangkah ke sana, kadang orang tidak mudah. Maka melalui ilmu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tas, ilmu psikologi itu. Anda tolong kalau. Anda sering berinteraksi, atau paling tidak bertanya tentang hal yang demikian. Kalau anda punya masalah, anak anda dan sebagainya, jangan ragu. Untuk bertanya kepada ahlinya di dalam hal ini. Dan kami himbo yang sudah mengerti ilmu psikologi, semakin mendalami ilmu-ilmu tasawuf. Karena disitulah nanti akan penggabungan ilmu psikologi dengan ilmu tasawuf. Supaya apa? Supaya tidak salah dalam menjalankan ilmu psikologinya. Baik. Bahkan ada satu orang, mungkin banyak orang barangkali, dia pendidikan tinggi. Di saat anaknya ditanya, diurus, di cek seologi, marah. Memang anak bu gila ya? Anda ini punya pendidikan tinggi, tapi kok masih rendah sekali pemahaman tentang hal-hal demikian ini? Ada orang yang emosinya tidak stabil itu ada masalah. Bisa saja memang selalu dikencat sama suaminya. Atau suaminya memang ini bisa saja, mungkin dia punya urusan ekonomi dan sebagainya. Tapi ini harus disediakan. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.